Hai juga membina permukaan tebing ah itu dia inilah kegunaan mesin apa tuh mesin grade ataupun mesin pencurun ini bukan dia turun di bukita bisa curun ini yang ada di bukit itu bukan itu kan itu dia menggunakan escapator lah yang curun bukit condong begitu kan dia gunakan escapator ya ini menggunakan mesin curun untuk permukaan jalan raya saja jadi menanya banyak mesin yang digunakan untuk kerja-kerja pembinaan jalan raya ini dan ramai tanya Tuhan kalau tanya-tanya mana yang menguntungkan membuat pengunankah menggunakan pembinaan jalan raya ramai cakap yang paling untung jalan raya menggunakan untung sikit sebab untung bangunannya hanya kita buli-buli kabut pada ialah penggunaan besi dan juga penggunaan gaji pekerjaan situ kan kita tidak boleh curi lain kalau kita curi besi runtuh pula penggunaan nih angin kalau kita tidak formuk yang baik runtuh tuh kita punya BIM dan sebagainya jadi kita terpaksa menggunakan formuk yang baik jadi kayu yang baik sebagai penahan dan sebagainya dan banyak juga sistem kita menggunakan IBS ini tapi masih ramai lagi menggunakan secara konvensional menggunakan secara manual ini yang biasa kita gunakan kalau kita compare dengan sistem IBS ini pesan siap tapi penggunaan di Ketukinabalu masih lagi banyak masih menggunakan sistem konvensional ini menggunakan formuk kayu dan menggunakan tukat kayu dan sebagainya jadi keuntungan itu agak-agak agak untung juga tapi tidaklah sebat pembinaan janraya janraya ini cuma kita kena sediakan jentera saja ada semua melibatkan jentera kasih apa nih untuk mendapatkan janraya ini menggunakan jentera sekabitnya apa itu berdozer kan apa tuh compactor sebagainya di semua lori semua menggunakan mesin itu lagi banyak untung-untung kalau di beli pilihan saya memang membuat janraya ataupun penggunaan pilihlah apa nih pembinaan janraya ya yang yang baik menguntungkan tapi saya saya lagi suka pembinaan jam penggunaan ini sebab kita udah paham dah kita mesin kurang kita misin kita guna apa nih guna kita buat yang kita beli buat dulu ah macam itu ya so ada soalan sini sebelum kita berlihat ke jam 12 ada pertanyaan Sina ada soalan Sina di atas ini tiada Oh tidak Oke kita Merlia Merliani ada soalan Merliani sebelum kita berlihat ada pertanyaan Azlan Tuan Azlan masih dalam kederaan Merliani tidak apa-apa pertanyaan Tuan Oke baik-baik siapa lagi Bilako ada pertanyaan Bilako Setakat ini belum ada Tuan Oke baik terima kasih dan nanti di jam kodo nanti saya mengharapkan gumpul kamu soalan untuk bertanyaan dengan saya boleh semua Boleh All right kamu gumpul soalan banyak-banyak Aha kan apa nih Google dia ya karena jangan raya penggunaan jenis lain-lain pula Aha tentang awam Dari pada suruh emisi tetap kita beli on Oke tak apa Merliani apa baik-baik Nanti boleh juga chat menggunakan chat ini boleh chat saya baca chat anda Sekejap ah Saya boleh baca ini sekejap boleh messenger kita akan baca nanti tidak masalah Oke anda Pertanyaan nanti sediakan beberapa soalan Soalan-soalan umumlah kan jangan raya bangunan jambatan Kenapa dia begitu Kenapa dia begini Kenapa bakal berubah Amboi Bagus Oke baik terima kasih semua atas pertanyaan diberikan Mudah-mudahan apa yang telah kita coba sampaikan Kepada anda semua dapat digunakan pakai dan yang harapan supaya mendapat input-output yang baik Ya awal kita terbaik Kasih kamu apa tuh Apa itu info yang terbaru Info yang Apa maklumat yang baik Dan Apa itu knowledge yang baik Supaya Apa sebagai contractor ini kita ada pengaturan yang lebih lah Lebih yang lain kan Orang bilang kalau kita duduk di restoran punya ada cerita dia Kalau duduk restoran tuh Sabla tuh bercerita tentang kontrak kita pun dengar Ah kita beli masuk tuh kan Kan Kalau udah coba cerita tentang Wah saya punya proyek itu aduh Apa masalah tuh bosan Ini ini table sebelah nih Sudah saya konkret tiba-tiba patah itu BIM dia Aduh matilah Kamu dengar semua Kita senyum Tau benda itu kan Senyum Misty dia ini Kurang campuran nih kurang nisbah nih Misty dia ini dia curi besi nih Mungkin barangkali BIM satu besi dia barangkali contoh dia So kita boleh bercerita dengan Dengan rakan-rakan kita semua Kita mempunyai pengetahuan Melalui kita punya khusus Padahal terima kasih semua Dan Sampai perhatian Dan kita akan berjumpa pada jam 2 Jam 2 Petang dan Jumpa lagi semua Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Cerucuk. Apa ini? Siapa tahu cerucuk? Apa ini cerucuk? ada yang tahu ada yang kau curucuk apa yang curucuk tidak tahu lepisan asas kata si gini lepisan asas cerucuk apalagi selain yang pernah lepisan asas asas sudah ngam ada lagi pinai-pinai apa tuh curucuk ada yang tahu curucuk pinai-pinai pula selain yang pernah lepisan asas memang betul bila kau berangkali ada beli tahu benda nih curucuk curucuk ialah oke baik curucuk diperlukan sebagai salah satu alternatif untuk memindahkan beban struktur ke lapisan tanah ha kata si si hena tadi lepisan asas ada juga dia punya ketepatan di situ dan kadangkala penggunaan asas-asas yang biasa adalah tidak menjimatkan ini adalah karena lepisan tanah dapat menggalas terletak terlalu dalam permukaan dalam hal ini penggunaan salah satu jenis curucuk dapat mengurangkan kos pembinaan haa mulai tahu sudah selain itu curucuk juga sesuai digunakan apabila beban struktur tidak seragam dimana bahagian yang menggalas beban yang besar perlu disokong dengan menggunakan bilangan curucuk yang lebih banyak dan meluaskan permukaannya curucuk yang boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk dan bahan binaan pemilihan jenis yang sesuai bergantung kepada jumlah beban keadaan ini tanah dan juga kos yang terlibat terlucuknya ya of course penggunaan ataupun lepisan asas selepas sebelum kita apa itu buat puting ataupun asas ped ataupun puting kita panggil biasa ini selalu puting asas ped lepisan asas kata si sena tadi ada sebagian tanah yang perlu ditanam curucuk dalam bahasa inggrisnya piling piling curucuk ini piling jadi kawasan yang memerlukan curucuk ini tempat-tempat yang perlu di piling basically kalau rumah jarang laguna curucuk ini ya sebab curucuk ini kadang-kadang costing dia memakan belanja costing yang banyak siapa pernah beli piling sini si vilako pernah beli piling gak vilako vilako senang berhak pernah beli piling siapa yang pernah beli piling sini pernah beli piling sini kopi bos pernah beli piling gak pernah dengar dia buat piling kan piling piling ini dalam bahasa mulai curucuk dia ada ada 1.5 meter ada 3 meter panjang dia kalau kita nampak jabatan playover dia guna piling sebab dia terlalu berat beban berat mana-mana bangunan yang melibatkan bertingkat dia akan tanam piling sebab campungan atau proses bangunan ini barangkali besar dan juga tempat tanah yang perlu dipiling itu memang mungkin barangkali tanah yang lembab dan sebagainya sebab sebelum kita mendirikan bangunan satu perlu dibuat kerjaan dipanggil slam slam test 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 itu kalau kita nampak batu tubuh sebesar foundation itu batu diahim putih batu yang macam batu yang sebesar itu batu segi 4 itu saya minta dia akan cek setiap minggu beradakan dia menurun ataupun ada juga kaedah menggunakan cek diambil tanah simple tanah bodi makmal dalam kejian beberapa hari kemudian tahu adakah dipiling atau tidak macam itulah ya cerucuk cerucuk ini antara ketujuan adalah pengagihan beban dan untuk makluman cerucuk ini ditanam di bawah puting di bawah asas speed di bawah itu tiang kalau 10 tiang setiap tiang itu ada cerucuk di bawah kalau jika perlu cerucuk bukan kalau keluasan rumah atau pembangunan 20 30 habis satu kaki tanam bukan begitu kalau begitu bingkrat kita mahal ini dalam 600 ke atas di piharga satu batang di page dia punya tinggi panjang contoh rumah contoh bangunan ada 10 tiang saiz puting asas speed 3x3 6x6 contoh dia 4x6 ada yang besar jadi kalau 4x4 setiap di bawah asas speed ada puting ada dia punya cerucuk di situ biasa ada 4 ada 5 ada 3 ada 2 macam itulah jelas boleh paham sini boleh paham harapan oke baik oke cerucuk baik itulah kita just kita just imbas cerucuk ini piling oke ada soalan tentang cerucuk ada soalan pertanyaan cerucuk ada 2 kaida peranaman cerucuk ini pertama apa ini dia antara kaida pertama cerucuk gerudi ataupun cerucuk pukul kenapa tukul yang dulu kita nampak pang pang pung 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 diantak itu diantak kan kadang-kadang rumah si maimun sebelah itu tercumpah minum skp itu gegeran begitu kuas sekali pung 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 bising kan apa sampai malam dia cepat siap malam cerucuk pula kan jadi itu dia masalah dia oke dan nah gerudi ini pula sistem gerudi dia bur dia gerudi sekarang ini banyak yang menggunakan penenaman piling menggunakan gerudi yaitu dia akan gerudi tanah tersebut supaya dimasukkan cerucuk itu ataupun konkret dan sebagainya tuang insitu penenaman gerudi tempat basically di kawasan hospital kawasan bandar tempat kawasan bangunan yang didirikan bangunan juga takut nanti kalau kita menggunakan paling tukul ini bukan saja yang sakit itu boleh berjalan bulan kebisingan kan pung pung sangat kuat apalagi kalau paling ini boleh memudahkan bangunan setiap sikit bangunan akan jadi pecah gangguan gegaran itu jadi itu dia jadi depends on penggunaan itulah jadi kita punya knowledge cerucuk tembereng tukul ini dia antara jenis-jenis cerucuk mengikut cara pemindahan beban dia oke itu dia yang nomor satu dia piling lah nomor dua dia bukan piling nomor dua ini dia grudy dia tebuk tarik tarik oke dan seterusnya ini nampaknya dia berbeda macam ini dia ada satu pembesar di bawah itu tebuk dia grudy masuk dia masukkan besi sudah masukkan besi itu nomor 9 nomor 10 baru dia masukkan host ini pipe ini baru dimasukkan pipe masukkan pipe baru tuang konkret ataupun dipanggil insitu dia tuang situ di piang konkret dibawa dulu hingga ke atas macam ini baru dia piang cape itu baru dicabut tarik nomor dia pasang cape bermula di nomor empat dia pasang cape tujuan pasang cape ini mengelak tanah runtuh tanah masuk di bawah dia ada pasang cape ini yang hitam hitam ini lapan sudah masuk semua masuk dan sudah di concreting barulah cape dicabut dan tarik keluar pasang sebelah lagi ini jenis-jenis cirucuk ataupun piling mengikut pemindahan beban dan cara pemindahan cirucuk dibina dengan cara menghentak masuk ke dalam tanah ataupun dengan cara mengoret tanah dia bur lah dia gerudi oleh itu berdasarkan pembinaan curucuk diketergirikan dua jenis yaitu curucuk terhentak dan curucuk tergerik terhentak curucuk yang main hentak yang tergerik pula yang dia akan bur orang sama bilang bur dia tebuk mananya tidak mengganggu dia silent dia tidak menggunakan apa ini apa itu mesin bunyi yang kuat ditembuhkan baru tarik jam tulang but curucuk terhentak salah satu jenis terhentak adalah peratuang yaitu terdiri daripada eh nampak 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 terhentak nampak 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 kamu diam ini nampak boleh respon nampak ini nampak 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 Oke cara pembinaan baik Tuan Oke terima kasih nah tadi tegak-tegak nampak terima oke curucuk terhentak salah satu jenis terhentak ialah para tuang yaitu tidur daripada kayu keluli atau konkret dan dan walaubagaimanapun cucuk kayak banyak digunakan dalam pembinaan yang digunakan pelaku proyek-proyek yang kecil saja dulu pernah kita guna bakau lah bakau kan bakau jadi bila mana bakau disukar untuk didapati dan juga terlarang ini jadi eh lagipun dia perketahanan tuh tahan juga sampai makin dilembab makin tahan bakau nih bila mana sukar ataupun payah untuk di dia dicari nih curucuk ini maka banyak menggunakan apa tuh kalau bukan keluli ataupun konkret ya jadi ini yang biasa digunakan lah curucuk keluli pula digunakan pembina panjang cucuk yang diperlukan terlalu besar ya curucuk keluli sangat sesuai digunakan dalam atana yang berbatu bagi maksud menggaras beban dan berat keluli dapat diperlui dalam halam bentuk cage atau segi empat geronggong yang geronggang amboi geronggang ini bentuk istilah ada tuh besi dipanggil i-beam nah ini dikit ditanam ini untuk curucuk apa ya tapi biasa cukup dia dia sudah sudah diajak penahan serta anda cabut semula ada kan di tibi-tibi binti-binti yang lebih buat kalbot kalau dia buat mencoba main hole aja tenam itu ya curucuk so ada soalan tentang piling ada pertanyaan si siapa ini adanya ada penyelan ada soalan oke curucuk terhentak jadi curucuk terhentak yang paling banyak yalah curucuk konkret peratuang ia disiapkan di kilang dan juga diangkut ketapak biasanya ia dibuat dalam bentuk keratan segi empat atau bulat ianya dibuat pada padu dan juga padat biasanya curucuk terhentak dimasukkan ke dalam tanah menggunakan tukul curucuk hanya tukul ya kan cek dan benamkan dia nanti kita akan paparkan dipergambar aja nanti ya permasan permasat hentak kan dilakukan curucuk curucuk dan tukul perlu diletakkan pada tempatnya dengan bantuan jeep kren terangka curucuk atau alat pandu-pandu tukul curucuk dapat diperolehi dalam beberapa jenis diantaranya lah tukul jatuh tukul tindakan tunggal dan tukul dua tindakan juga tindakan-tindakan jenis-jenis mesin lah ya ini contoh dia nah tukul curucuk tukul jatuh atuh dia ini dia ini dia sengit-sengit dia akan apa tuh letak satu file cap di sini dia naikkan ada dirikan apa nih curucuk ini baru dia ini yang dp pemberat ini akan naik lepas pam lepas pam dihinggal terbenam ke dalam tanah jadi orang tanya kan jadi ini jadi soalan disini bagaimana kita tahu adakah piling ini sudah pun cukup ke dasarnya di tempat yang keras siapa boleh apa nih bagaimana kita nak tahu piling ini sudah sampai ke dasar yang kawasan yang keras buat mana tidak perlu lagi piling kita tidak perlu lagi hantak dia siapa tahu Tidak Tidak tahu siapa lagi Ruh ya Ruzaina Ruziani berangkali Ruziani tahu berangkali Ruziani Tidak tahu Tuan tahu kamu Google nanti kamu Google ya ya sedang-sedang belajar gantik-gantik Hazlan Alip Tidak tahu juga Tuhan tidak tahu juga Tuhan baik-baik dapat baik-baik kita mengharapkan yang kita pilih rakan daripada penampang Bilako ini yang boleh respon kita punya apa nih persoalan pertanyaan yang berkemandang di warga kita Bilako bagaimana kita mau tahu paling itu sudah pun ke keledukan yang kuat jadi mananya kita tidak perlu lagi mau berhabis mau kasih hantak Dini Bagaimana kita tahu ke dia sampai ke dasar sudah ya dan untuk makluman juga paling ini juga pernah sambung sampai lima sambungan bayangkanlah sangat dalam ini ya tapi ada juga satu sambungan ada yang satu saja dan dua dan tiga ah ya selagi dia masih terbenam tidak berhenti sampai dia berhenti jadi bagaimana kita mau tahu dia berhenti namanya adakah hantakan itu 10 kali 20 kali ataupun 23 kali kalau tidak tindak lagi mau benam arti sudah sampai ke dasar itu begitu lebih kurang lah Sina iya lebih kurang tuh maksudnya bila dorang sudah apa hentak ya dan cukup keras sudah maksudnya mungkin mungkin sudah cukup lah iya oke baik betul lah jadi pertama kedua pertama nih yang biasa kita tahu nih kita akan bila sudah hentak dari macam dia tidak terbenam sudah kita buat satu lagi makin di bawah sekali di sini bawah ini kita akan di antak sebuahnya ke 8 hingga 10 kali kalau dia ada pemaklin tidak bergerak di antak pernah sudah cukup keras dan satu lagi kedua bila kita hentak ini dia akan mengelurkan satu habuk warna ya kan kalau kalau di sini kemarau lah jadi bila kita hentak dia warna merah akan buf keluar merah nih ada kan menanya memang keras ya jadi menanya dah dan untuk makluman juga cara hentakan ini ini sebanyak 30 kali ah bila diantak dan bergerak disampai hidupnya sukses oke bos angkat tang satu tang dua itu udah bergerak sampai surat tinggung makin dibawah nih tak bergerak lagi hambat lagi dua sepuluh kali masih lagi lagi last 30 kali kalau masih lagi bermana ketat kali gerak-gerak bermana dia sampai ke dasar yang ter di bagian yang cah yang keras lah ya so ini adalah satu bagaimana kita untuk memastikan supaya curucuk ini dalam keadaan yang cukup di tempat yang cukup yang keras ya jadi mananya apapun juga keadaan bunga itu dia boleh tampung penggunaan tersebut kan ah itu dia ya oke ini juga jenis alat sekejap mana Oke ini juga jenis alat dipanggil curucuk tergesek ataupun gerudi ada dia dia akan gerudi tebuk jangka cabut tanah itu buang masuk lagi yang kata buang ah macam betul lah selesai rek dibina dengan cara mengerek atau juga mengeluarkan tiang tanah yang mengisinya dengan konkret tuang disitu dan sekiranya curucuk rencam yang digunakan konkret peratuang dan situ digunakan bersama-sama curucuk ini diperlukan apabila kerja curucuk jangan terlalu hampir dengan penggunaan lain ataupun hospital contoh deh ya itu saya tadi dia mengelakkan daripada bunyi bising dia mengelakkan daripada gangguan getaran jiwa amboi getaran jiwa atau getaran jiwa kan hahaha ya dia akan bergetar apa nih wolbertnya ya tetapi dia tidak akan melakukan bunyinya jadi dia apabila berhampiran berhampiran di hospital curucuk tergerak curucuk geseran diperlukan bagi mengelakkan bunyi bising dan ianya terbagi kepada dua bagian yaitu curucuk tergerek atau kulah juga curucuk bergerak putar dia burlah ya ah ini dia antar gambar-gambar yang diterampak sini ah tuh dia ya putar oke so inilah mesin terbesar curucuk tergerak tukul dan kalau kita melihat benda-benda pembinaan binaan penggunaan yang kompleks yang besar yang tinggi sebagainya pasti dia akan menggunakan curucuk tergerak tukul ini dia pusing tukul macam itulah ya so ada pertanyaan tentang curucuk ada pertanyaan ada soalan ada soalan tidak tidak oke kalau tidak kita kepada bab 4 yaitu kerja jalan ya jadi seperti yang kita tadi kalau jurusan kau jutran awam ini merangkumi piling dia kerja tanah dia mesineri dia kerja jalan raya bangunan kalbut cerun kan oke baik-baik terowong dan sebagainya macam-macam kita boleh belajar dalam putaran awam ini baik seterusnya kita balik kepada bab 4 memandangkan cerah pertanyaan kita terus ke bab 4 dan seperti biasa sebelum jam 3 ini nanti saya minta setiap orang satu soalan boleh untuk saya boleh tidak boleh ya Cina semua peserta mesti buat satu soalan untuk saya boleh tidak jangan pula sesual pula hahaha masalah pula kan jadi saya minta semua peserta ha buat setiap setiap soalan setiap peserta setiap soalan untuk bertanyakan kepada saya boleh tidak boleh ya boleh jalan lah jalan boleh ya Cina boleh jalan ya orang cantik boleh boleh baik-baik kamu Google dia ini kali lah ya oke supaya kamu pun apa tanya lah apa-apa saja mengandungan kerjaan kerjaan awam ini jangan pula berbuat durian kesebagainya kan itu yang cinta lah kan hahaha hahaha nanti kita punya kan jika belum Tuhan sudah tarap semua buat tarap sudah ada yang cinta pula kan hahaha oke baik kerja jalan keperluan manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain menjadi satu keperluan asas buat masa ini oleh itu pelbagai cara pengangkutan digunakan bagi tujuan tersebut dan cara pengangkutan di Malaysia telah berubah dengan perkembangannya perusahaan perlombongan dan juga getah pada akhir abad ke-19 nah jalan raya yang pertama dibina di Perak bukan di Kota Kena Balu Perak ya dimana jalan yang menghubungi antara Komunting dengan Ujang tembok melalui bandar Taiping yang juga matang dan juga bahan binaan yang digunakan untuk membina jalan tersebut bagi kategori pertamiran jalan dikelaskan berpandukan pihak yang bertanggung jawab membina juga penyelenggaraan jalan tersebut bagi kategori bahan binaan pula jalan dibaikan kepada berdasarkan bahan binaan yang digunakan untuk membina jalan tersebut jadi itulah antara konsep kali ini dan ini adalah jalan kategori pentadbiran hahaha kan dibawa pentadbiran ada lima jenis diklasifikasikan jalan pentadbiran yaitu lebur raya jalan persekutuan jalan negeri jalan tempatan jalan kampung ini adalah dikategori jalan pentadbiran nah mananya diurus takbir dan api kabung-kabung pula ada juga kan tetapi kalau pikabung sendiri ah itu independen lah kan oke lebur raya baik lebur raya-lebur raya dibangunkan untuk meningkatkan kadar keboleh gerak mengurangkan kesesakan juga merangsang pertumbuhan ekonomi lebur raya adalah dibawa kelelahan lembaga lebur raya malaysia LLM ah jangan pula bila rusak jalan raya mana JKR ini ah karena paham dimana agensi-agensi kerajaan ataupun jabatan yang perlu kita hubungi bila berlakunya kerosakan yang perlu diperbaiki khususnya jalan raya gila atau perempuan berada di lebur raya yang dipakser beli pertanggung jawaban dalam lembaga jalan raya lebur raya Malaysia dipanggil LLM walaupun bagaimanapun kebanyakan kerja pembinaan dan juga penyelenggaraan lebih raya lebur raya ini telah diselastakan tetapi tetap diawasi oleh kerajaan melalui peranan lembaga lebur raya Malaysia yaitu LLM oke jelasnya seterusnya jalan persekutuan apakah yang bertanggung jawab bila mana berlakunya jalan persekutuan bila ternyata melihat saya berwarna hijau ini hijau ini adalah melambangkan jalan persekutuan ada biru gian karena paham ini warna pembinaan ini jalan ini berfungsi untuk menghubungkan antaribu negeri lapangan terbang dan juga pelabuhan manakala peruntukan kawangan bagi pembinaan jalan ini perlu diperolehi ini daripada kerajaan persekutuan juga LLM manakala pembinaan dan juga penyelenggaraan letak di bawah tanggung jawab jabatan kerja raya persekutuan mananya pusat di sahabat itu ialah pusat persekutuan yang bertanggung jawab untuk menyelenggara dan jalan persekutuan ini ya di kampung pula jangan kita terus bebas-wasa mana kerajaan melusiaan sebagainya tidak ya terbiasa JKR kan ini adalah dia punya pecahan yang bertanggung jawab sebenarnya ya ini dia jalan negeri pula dan ini berfungsi untuk menghubungkan antara pekan dan juga bandar seolah-olah daerah dalam negeri peruntukan keuangan diperolehi daripada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan mananya dua-dua pihak yang membeli boleh kita apa tuh dapat menyelesaikan isu ini boleh kita hubungi untuk penyelenggaraan sebagainya itu kerajaan negeri dan persekutuan pembinaan yang dan penyelenggaraan dan ini adalah di bawah tanggung jawab jabatan kerja raya negeri mananya bukan bukan jabatan kerja raya persekutuan tetapi jabatan kerja raya negeri kalau jalan negeri ini contoh daripada Kota Merudu ke Ketengenai Balu negeri contoh daripada Sendakan ke Kekeng negeri juga contoh daripada Ranau ke Kekeng negeri juga kan itu dia jadi karena paham oke baik jalan tempatan pula jalan ini terletak dalam kawasan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dimana yang yang berusaha yang menjaga jalan-jalan daerah ini adalah majlis daerah perbandaraan sendakan amboi contoh ah ah di BKK itu lah dia setiap pagi dia bangun pekerja dia bangun awal pagi sudah kutip sampah dia pastikan bandaranya itu bersih dan harmoni dia pastikan supaya jalan ini tidak ada yang baik PBT ah pihak berkuasa tempatan iya dibina dengan yang diselenggara oleh PBT peruntukan keuangan bagi pembelian jalan ini diperolehi daripada PBT dan subsidi pula diperolehi daripada kerjaan persekutuan ah selapa sih kamu tahu sudah dengan siapa kita untuk hantar kita punya apa nih apa tuh surat untuk memohon membaikan oke oke baik seterusnya kita kepada jalan kampung pula jalan kampung dan ini dibina bagi memberikan kebuli di masukkan ke kawasan pendalaman ia dibina dan juga diselenggara oleh pejabat daerah jadi bukan mas derah pejabat daerah dipanggil Dio tuh ah kan oke peruntukan kawangannya diperolehi daripada kerjaan negeri bila sebut kampung negeri tapi ada juga boleh-boleh juga pergi apa sebut Tuhan melalui suatu sebagainya banyak yang cuba buat ini dan dia cuman menggunakan politikal punya apa nih lain kabel dan baru arahkan negeri pula untuk keluarkan budget pembinaan ciri-ciri leburaya dan juga jalan raya di samping penggelasan jalan raya mengikut peruntukan keuangan terdapat juga ciri-ciri tertentu yang membiasakan antara leburaya dan jalan raya berbandingan ciri-ciri antara leburaya dan jalan raya boleh dilihat dan jadwal apa dia di bawah tersebut siapa mana jadwal gitu mana jualnya kita tengok dimana jadwal ini ah tuh dia tuh jadwal penggelasan nomor satu ciri-ciri nomor dua leburaya dan raya kita mau compare cek item nomor dua dulu hal kelajuan maksimum kereta leburaya pula 110 krim sejam dan menekal 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 jandraya pula 90 krim sejam menembak Cina boleh paham ya saya membaca saya membaca cantik Oke item nomor tiga pula jumlah lorong sehala di leburaya pula biasanya lebih daripada satu lorong saja dan mana kala jandraya pula dipanggil tidak terhad biasanya hanya satu lorong juga angin dan empat piawayan reka bentuk untuk leburaya terhad dipulai adalah piawayan LLM apa itu LLM bukanlah bergata-benggata bukanlah lembaga leburaya Malaysia bahagian manakala jandraya terhad pula adalah piawayan JKR a Jebatan kerja raya dan item lima pula jangka hayat pula berapa tahunkah ketahanan sebuah jandraya ini ini penting kamu tahu ini 6 bulan berlubang setahun hancur macam-macam kan jadi nomor lima pula jangka hayat setiap tempat ini yaitu terhad dan tidak terhad oke jangka hayat pula kepada leburaya terhad pula jangka jangka hayat 20-40 tahun tetapi jangka kita sekarang ini tak sampai pun dua tahun hancur anda menangkala jandraya pula tidak terhad 10 tahun bayangkanlah kan dan seterusnya 6 cara pembinaan pembukaan jalan baru pembesaran jalan sedia ada bermaknanya jandraya ini yang tidak terhad ini tidak dibanyakan membesarkan jandraya itu hanya membesarkan jalan sedia ada dia cuma lebarkan jalan sedia di mana kalau leburaya terhad pula dia akan lakukan pembesaran jalan baru ada boleh buat kona sini pula kona sampai boleh buat dan tujuh persistem pertukaran pula leburaya terhad bahwa persimpangan bertingkat dan raya terhad pula bergantung kepada lampu syarat pertukaran ini dimana leburaya pula leburaya di bandar-bandar nih menggunakan play over ah kalau kita daripada terkena balu eh apa nih sandakan kah tamarudu kah kenning out mau pergi keke itu nampaknya tuh fly over ya you turn ada terbuka apa apa nih jandraya apa nih jambat play over tuh jandraya yang cross itu terlihat kan tujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas ya dan lapan pula papan tanda pula ah kenapa paham ini warna tuh ramai yang tak paham sekarang nih warna ini ada ada maksudnya sendiri dia leburaya terhad pula warna warna hijau putih pernah nampak hijau bila nampak hijau itu di kawasan lemburaya dan manakala jandraya pula warna biru-putih bila biru-biru putih itu bermakna jalan raya ah jadi biru putih asal dampak sebut dilimpas biasa biru putih ini pendalaman keutama rudu pekan-pekan keningau tawau kan apalagi ranau dan sebagainya dia banyak kita nampak dia punya signboard itu warna biru mananya jandraya itu tahan sepuluh tahun heran juga memang tahan sepuluh tahun tapi di sepanjang itu kadang-kadang berlubang oke lagi berlubang lagi kenapa tak rusak semua itu soalan dia tuh kan tapi kita telah pun belajar dari pagi punca dan juga kita bagaimana itu menangani dia ha segini antara jadwal penggelasan perbedaan dua kaedah itu lemburaya terhad dan raya tidak terhad jadi kita komple nih saya buat yang warna hijau opos di kawasan lemburaya Bandaraya namun kalau warna biru pula sempur itu opos di kawasan apa tuh kawasan di luar Bandaraya ya jelas Oke ada soalan sini Neng semua paham boleh paham ya yang ini paham Oke baik kategori bahan binaan pula sekarang kita pergi kepada binaan kategori bahan binaan pula jalan jalan juga boleh dikumpulkan berdasarkan jenis bahan binaan yang digunakan untuk membina jalan tersebut yaitu banyak jenis bahan binaan yang boleh digunakan untuk membina jalan jalan salah satu adalah jalan premix jalan semi-ground jalan turapan panjang konkret jalan gravel ha paham kamu nih apa nih jalan premix Sina boleh paham premix kita akan kita akan jalan simen jalan simen bukankah ya bahwa ya bener-bener dia jalan premix bitumin aspal aspal oh iya 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 ah ah dia cuman nama panggilan dia premix ah primer dia aspal kita panggil jalan aspal jalan bitumin apa yang panggilnya apa yang panggilnya jalan raya yang ada aspal aspal kan aspal jalan premix aspal itu oke manakala jalan semi-ground jalan semi-ground jalan semi-ground jalan semi-ground jalan semi-ground jalan semi-ground siapa boleh bantu untuk buat pencerahannya ngasih Cina semi-ground bukan semi-ground ya pasti ya oke jalan semi-ground siapa tahu ah Azlan tahu Azlan boleh tahu jalan yang ajak tahu oke tidak Tuhan tidak tidak tahu Tuhan oke apa-apa jalan jalan diletakkan bahwa 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 iya selesai tetap berguna baku aku aku sediakan baik baru desain menggunakan apa dia apa dia ntar bitumin nanti kita akan sentuhan nama tiga pulang jalan terapan jalan yang bersemen jalan yang bersemen kata sisena jalan yang bersemen yang terapan konkret kan terapan konkret itu jalan yang masuk pergi kabun kadang-kadang jalan yang pergi di hidro itu mau pergi di pancaran kan mau pergi di kebun-kebun jalan konkret, jalan semen yang ada BRC itu oke apa yang dimaksudkan jalan grabel di sini grabel itu macam mana yang itu yang macam jarang tabur batu selalu nya di camp estate oke amboi oke terima kasih betul lah jalan grabel jalan-jalan batu-batu yang nabur batu kisaran dikeluarkan batu itu kan dia beli batu kisaran itu dia tabur dia kompek itu lah itu jalan grabel yang paling murah kos dia yang tidak kurang kos lah itu dia baik kita akan itulah antara dia punya inti apa tuh dia punya maksud ini jalan jalan primer itu jalan tar jalan semi-grout pula seperti yang kita bilang tadi tabur batu dulu baru diratakan dikompek baru dispray menggunakan premix menggunakan yang dia panaskan tarik dispray supaya itu batu dia akan dicelupkan dia macam budget juga lah dan selanjutnya jalan terapan jalan konkret ini jalan mempikir kebun kebun mempikir hidro yang menggunakan konkret bila kita tempat-tempat tinggi itu dan itu makluman juga jalan raya ini kalau semasa kita pembinaan jalan kita akan mungkin lalui beberapa kawasan tanah tanah lembab dan sebagainya jadi tanah lembab ini tidak sesuai untuk ditabur untuk premix aspal tidak sesuai dia cepat rosak jadi dia terpaksa menggunakan jalan turapan jalan konkret ya boleh paham dan manakala apa nih manakala apa nih jalan grabel pula nah kayak biasa masuk kampung-kampung lah macam masuk estate masuk sawit-sawit contoh dia jadi sekurang-kurangnya adalah antara antara the lowest punya price ini jalan grabel lah beli batu tiga suku tabu kasih rata komplit habis nah tidak perlu lagi buat itu buat ini kan dan mereka jalan terlapan batah pulain pula kalau jalan terlapan batah pulain tambahan lah jalan terlapan batah ini adalah jalan yang bikin taman-taman tuh yang membikin taman-taman yang itu batah akan susun itu siapa pernah lalu ini pernah kan jalan yang walkway ini batah yang akan susun pernah pernah nah itu lah itu kalau pernah itulah itu dia punya apa nih dia punya apa nih jalan itu yang batu susun batu 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 tanusun merah-merah itu jadi itu ya oke baik ada soalan tentang ini ada soalan atau membuli paham membuli paham sini ya paham oke oke ini kita just asasnya lapisan kita punya premix di bawah premix apa 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 yang ada di bawah premix ini dipanggil lapisan house bukan house ini house itu wearing course pertama sekali dibawah sekali dipanggil subgrade dalam lapisan tanah tanah asal kedua subbase subbase ini asas dasar ini dia masih lagi tanah tapi dia ada bercampur sedikit batu manakala asas jalan dipula mula apa tuh mula ditaburkan batu 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 asas jalan mencandam ini pula bercampur batu dan tanah juga yang kuali westi ya suku itu dan baru mula asas jalan ini sebelum dilapiskan asas jalan mencandam dia spray take out itu dia spray kalau jorang buat jenre itu sembuh warna hitam itu kalau karena kereta habis kereta hitam itu pernah nampak ada lori lori spray jalan itu nampakan itu dipanggil apa nih take coat itu spray dipanggil take coat take coat dimana bitumen itu dalam sebelum dicampurkan dimasak sebagainya bitumen ini dibeli dalam bentuk drum 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 masak drum itu masak di cair itu disembur kepada permukaan tersebut kan itu dia inilah antara lapisan subgrade subbase asas jalan semencandam lapisan beda cost akhir sekali lapisan wearing cost wearing cost berketebalan 50mm yang di atas sekali itu yang mana tiada dicampur apa-apa batu semua tekot semua bitumen semua emulsion ini jenis bitumen yang cair dan tar tar ini dan kalau kita gunakan dia keras kita masakan dia masakan dia dengan api yang kuat maka dia akan mudah melentur sebab perlukan jalan sekarang ini coba kalau kamu pergi jan raya waktu tengah hari waktu tengah hari panas menarik jam 1 jam 2 jam 12 jam 1 kamu pergi jan raya kamu boleh cubit dia punya aspal boleh ambil boleh ambil cubit lepas lembutnya dia sebab bila dia disuuh yang panas dia akan melembutkan diri dia bila waktu panas dia mengeras kan diri dia pula amboyen itulah apa nih kelebihan aspal ini ya oke baik ada pertanyaan tentang ini tentang jantanya ada soalan ada soalan dadah baik oke kita terus kebab kelima yaitu tembok penahan tanah tembok penahan tanah oke tembok penahan merupakan satu bahan yang menambah tanah mempunyai kecurunan yang menyebabkan berada dalam keadaan yang tidak stabil ini sekiranya dibiarkan tanah tersebut mungkin akan runtuh kecurunan yang penuh menjadikan tanah tersebut berada dalam keadaan stabil dan menyebabkan sebagai sudut rehat anda tidak paham apa benda sudut rehat ini maksud disini semasa kita buat kerja teres ataupun curun bukan teres curun bukit kita curun begitu dan setiap 10 kaki itu kita kan buat satu teres ataupun tanpa landing ataupun dipanggil sudut rehat contoh tinggi curun ini ataupun yang di selup ini biasa 30 kaki bermakna kalau 30 kaki kita akan dapat 3 ataupun 2 teres ataupun dipanggil sudut rehat apakah fungsi dinamakan sudut rehat fungsi dialah kalau 30 kaki dia sebut hujan kuat terus kebawah air itu dari atas terus kebawah pula dia punya pressure itu kuat bila kuat dia akan mengganggu perubukan tanah itu kelemahan dia akan menjadi air terjun jadi geseran dan juga pressure hentakan itu daripada bayangan 30 kaki air akan turun ke bawah tanpa apa tanpa sudut rehat ini maka setiap laluan air dia akan membuka dipanggil satu merka di situ dia akan membentuk satu perparitas kecil akhirnya dia besar dan dia akan mengakis dan juga berlaku juga runtuhan ditambah pula di kawasan bawah itu telah berlubang atau sebab tekanan air yang deras daripada atas juga mengundang mempercepatkan runtuhan kekuatan tanah ini bergantung kepada bes kekuatan jalan juga bergantung pada bes sub bes dia kalau jantren ini dia punya sub bes dia punya sub grade tidak kuat sub base tidak kuat bermana kita punya wearing course ini akan jatuh dan rusak ya yang demikian sebab sub grade dasar ini perlu di compact sehebat hebatnya ya begitu juga dengan terjun sama juga kalau kita tidak bendung daripada awalnya maka lama-lama dengan berlaku hakisan daripada bawah akhirnya dia mengundang kepada keruntuhan sebab di bawah itu sudah mula tergantung dan beban berat itu akan mula press ke bawah akhirnya runtuh sudut ini juga diukur dengan permukaan tanah yang curam dan permukaan datar di sebelah bawah kebanyakan jenis ini tanah mempunyai sudut kehat dengan lingkungan 30 derja tanah yang lebih padat mempunyai sudut kehat yang lebih besar sebaliknya tanah yang lembut seperti tanah lihat basah mempunyai sudut kehat yang terlalu rendah sehingga menghampiri kosong darja di situ jadi semua adalah makanan dengan apa itu sudut kehat ini baik kita ambil contoh tembok penahan dia tembok penahan nampak tembok penahan ini juga ini dia bukan beam bukan piling tapi sebagai tembok penahan menghilangkan dari penahan runtuh dengan buat sementara ini sudah siap di sebelah sana berulah besi-besi dicabut tarik semula oke baik prinsip rekabentuk oleh sebab tujuan tembok penahan adalah untuk memastikan kestabilan tanah tembok tersebut perlu dibina dengan kuku supaya tidak terbalik tembok mungkin terbalik sekiranya tekanan air tekanan tanah yang sesokong melebihi keupayaan tembok untuk menahannya tekanan tanah di belakang tembok dinamakan tekanan aktif tembok akan tetap stabil jika beratnya melebihi tekanan aktif nah walaubagaimanapun kos untuk pembinaan tembok yang besar-besar ini dan berat adalah terlalu mahal oleh demikian tembok penahan perlu dibina dengan sese kecil bagi tujuan menjimatkan kos seterusnya ini bermakna tembok tersebut perlu mempunyai kekuatan tambahan untuk terus berada dalam keadaan yang stabil oleh demikian kekuatan tersebut dapat diperolehi daripada tekanan pasif tanah yang mengimbangi tekanan aktif ya selain perstabilan tembok penahan tersebut dibina tembok penahan untuk untuk di sendiri perlu cukup perlu cukup kuku supaya tidak retak dan juga pecah dengan pembinaan tembok dan berat memperkukukan yang lebih dipis seperti menggunakan tulang untuk tembok penahan konkret ini apa itu berkaitan dengan prinsip tembok ini secara pastilah tembok yang tidak kuat dia akan dia akan menyebabkan runtuh korsak dan sebagainya dan juga terdapat beberapa jenis tembok juga yang perlu kita tentu pun-puntau dan juga kegunaan tembok ini tidak semua jenis tembok ini digunakan setempatnya dan kalau tentu perempuan daripada kota kena balu kaki ini gak mau nampak itu tembok gebian juga tembok ada satu bukit di di grutu ataupun di semen tembok juga ada juga satu tempat di kundasang dia punya benteng itu bukan main dia punya besar besar di benteng itu curucuk dan sebagainya juga tembok juga antara jenis-jenis penahan ini dia antara tembok tembok penahan gravity tembok penahan spragravity tembok penahan julur tembok penahan penegang tembok penahan sagang tembok penahan krip tembok penahan gabion tembok penahan geoweb geoweb ini macam itu buli dikatakan tayar itu bila mana setiap sungai dia atau tayar satu lagi geoweb ini dia macam bentuk diamond dia isi tanah jadi dia tidak berapa bila di tanah dia kuat dia kuku sebab dia akan dapat menyesati benteng ada juga menggunakan tembok tembok sagang tembok krip ini menggunakan batu yang besar itu tembok penahan seperti gravity yang besar itu di tembok sekarang jenis tembok ada yang pesan siap mereka yang terbaru itu dia macam pin dia masuk pin-pin macam itu dia berbentuk piramid lah jadi di mana dibuat akan membesar atau akan mengecil akan tulang ke depan jadi kalau rata macam ini dia akan cepat oke ini dia jenis tembok tembok penasuk seperti gravity jenis dia nampak ini dan seterusnya tembok penahan jalur juga sama cuma tetulang itu banyak dan tembok penahan sagang pula ini dia ada topang penahan di sini ini kawasan tanah sebagainya bukit dan tahan dan ini pula tembok penahan krip dia macam bentuk tanah kayu di situ dia akan buat macam dia masukkan tanah itu jadi dia macam macam penggunaan macam lot itu dia masalah supaya dia macam betanggalah bila betangga dia kuku dia mengurangkan kepada akisan juga dan ini juga dipanggil tim penahan gabion seperti biasa gabion gabion yang sangat favorit digunakan dimana juga masih relevan digunakan pada hari ini atau masalah kerja kerja apa ini pembaikan benteng daripada jabatan GPS masih menggunakan jabatan air juga masih menggunakan jalan di bagian web itu ini dia tembok penahan geowip ini macam diamond itu dia masukkan semen pasir jadi automatically dia memadatkan permukaan tersebut dan mengelakkan daripada hakisan pada apron ataupun boundary di TV jalan ini dan kalau ini berhak hakisan maka jalan yang telah pulitar yang di atas ini akan terhakis putus dan rosak baik so ada soalan semua oke 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 baik baik terus kepada bab 6 sistem pembentungan oke sistem pembentungan sebelumnya ada soalan tidak Tuhan tidak tidak oke tidak baik baik kalau tidak kita terus kepada bab 6 sistem pembentungan oke pembentungan pengenalan sistem pembentungan ialah pembukaan kumbahan melalui satu sistem sambungan pipe yang bersih dan cekap sistem pembentungan dalam konteks pembinaan terdiri daripada dua jenis yang utamanya yaitu sistem pembentungan awam dan sistem pembentungan tangki najis apakah ini perbedaan dengan awam dan najis ini baik sistem pembentungan awam ini pula bermaksud sistem pipe utama pembentungan yang ditanam di dalam tanah selari dengan jalan raya pipe sambungan kepada diji pembersihan atau pembentungan tempat pembahan proses menjadikan baja pembinaan dan juga penyelenggaran sistem pembentungan awam melibatkan pembentungan yang sangat tinggi kompe kepada sistem pembentungan tangki najis ini bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan bentungan awam pembuangan pembahan dilakukan dengan menggunakan tangki najis ataupun main hall ataupun main hall ataupun sebilis plan dilakukan dengan menggunakan tangki najis secara berasingan atau berkumpulan dalam merancang kawasan perumahan baru khasnya yang melibatkan bilangan unit yang banyak adalah digelakan mengadakan tangki najis berkumpulan mananya satu tangki itu apa ini sepiteng itu akan digabungkan digabungkan beberapa rumah penjimatan itu sistem ini meliputi sambungan pipe ketulang daripada rumah-rumah ke tangki najis pertama prinsip hampir sama dengan pembentukan awang kecuali adalah sistem tertutup yang khas untuk kawasan yang berkenaan sistem biasanya dibawa selanggaraan pihak perkuasa tempatan PBT tangki najis berasingan ialah hak Tuhan punya rumah macam di kambung-kambung ini bila sempat kita punya sukalah kan tapi misalnya tak berpulau dia kalau tidak berpulau dia dia akan penuh misalnya berpulau dia tangki najis berasingan ialah hak Tuhan punya rumah dan biasanya dibina di belakang rumah dan size-nya adalah mengikut bilangan penghuni tersebut ada size itu baik sini ada soalan ada pertanyaan tentang seberlis plan ataupun main hall ada soalan ada 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 baik 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 oke saya akan habis dulu ini bahagian Bapak Annam ini jenis bentuk itu pipe tembikar bergeris pipe besi tuangan pipe plastik pipe tembikar bergeris ini biasanya dia 4-4 kaki panjang yang diperbuat tapi licin di dalam dia itu dipanggil bergeris ada licin pipe besi tuangan ini pula besi yang untuk main hall dan pipe plastik ini yang bersirim yang biasa punya ada warna putih warna kuning itu yang tebal untuk sirim ini antara jenis-jenis pembentungan apa ini pipe setiap jenis bentuk yang sirim digunakan bergantung kepada keadaan tempat dan juga keadaan misalnya pipe tembikar ianya digunakan di dalam tanah untuk menyeluruhkan kumbahan menekala pipe besip tuangan sesuai digunakan sebagai pipe tegak di atas tanah pipe tuangan ini biasa kalau kita dapat plate rumah guru-guru rumah hospital tingkat-tingkat ini dicoba tingkat di bawah ada itu pipe itu kan kalau kita ketuk pecah tuh aja lah itu ya itu dipanggil kalau pipe plastik itu biasa yang dibawa-bawa itu kan yang biasa kita buat sekarang pipe plastik pula semakin banyak digunakan karena mudah dan pulahi dan murah ringan dan tidak berkarat yaitu bentuk lurus melengkung mencabang dan juga menyirus oke ini adalah juga jenis gambaran pipe ini bukan berbentungan pipe apa tuh sambungan pipe reducer makanya elbow 90 derja elbow 40 derja T90 coupling ini dia macam-macam nama nih ini male adapter ini pula cape ini pula union ini pula male adapter ini pula short liduk ridaka apa ini lidasa ini pula elbow 90 apa itu 90 edge elbow 90 edge slip XFTP namanya coupling apa lagi male adapter apa lagi apa ini one one stone one stone flank S dan juga apa nih elbow 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 grang ini antara nama-nama lah nama-nama apa nih scientific perpaipan sambungan sambungan penyambungan kepada perpaipan ya baik sini ada soalan tentang perpaipan ada pertanyaan boleh paham boleh tuan boleh boleh paham baik kalau boleh kita berehat sekejap dan selepas ini saya minta satu soalan untuk diajukan untuk saya boleh ya boleh ya baik kita akan berjumpa pada jam 3 15 apa nanti gak lama lagi sedikit dalam 10 menit dan sampai sini saya minta soalan dari Anda untuk mengajukan soalan untuk saya oke jumpa lagi nanti jangan kemana-mana alright kita berlihat selamat menikmati terima kasih 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 听 Pipe besi diperbuat daripada besi tuangan permukaannya dicat hitam dengan jenis minyak bitumin untuk menentang karat. Pipe besi tuangan sesuai digunakan bagi pipe tegak bagi bangunan bertingkat atau juga pemesangan pipe pada yang tidak ditanam di dalam tanah. Panjangnya berbeza-beza daripada 0.9 meter hingga 2.74 meter dan demiternya dari hit 50 mm hingga 230 mm lah. Dan apun berjajarian juga dibuat untuk menggunakan pada cabang atau persimpangan yang punya derja yang kelengkungan yang berlainan bermakna kegunaan pipe besi tuangan ini yang hitam ini. Biasa di flat rumah guru-guru rumah persekutuan flat lah kan. Mana-mana penggunaan yang lama-lama masih menggunakan pipe tuangan nih sebab dia tahan karat ya. Tapi kalau kita kulit itu ada yang boleh bucur ini kan. Di mana kala pipe plastik pula ini dia beberapa jenis bahan plastik boleh digunakan tentang pembungan pembuatan pipe. Betuang jenis ini seperti polipipe, kloride, PVC, aplastik, polipipe, kloride, PVC, kloronite, polipipe, PVC dan juga yang penting sirim lah. Sirim. Bila untuk underground ini kamu harus mempunyai pipe sirim atau sudah yang tebal itu, yang tebal lah. Pipe ini dibuat, dibuat, ini dibuat dengan panjang piawayan yaitu dengan 6 meter. 6 meter lebih kurang 20 kaki lah ya. Penyambungan bagi pipe berdasarkan PVC dibuat dengan menyapu, menyapukian. Apa ini? Menyapukan. Aduh ini dia punya menyapukan. Oke. Lepi jalan nih. Dengan menyapukan jam PVC pada hujung pipe dan bahagian dalam penyambungan yang digunakan. Ya? Oke. Ini adalah gambaran lurang pembinaan. Ini bukan pipe, ini apa ini dipanggil lurang. Lurang. Apa ini? Kalbet. Kalbet lah lurang. Ini dia. Lurang. Baik. Kita ambil, kita kena baca tuh apa yang dimaksud lurang. Dalam sistem pembentungan, mestilah disediakan kemudahan untuk memeriksa untuk pembersihan, membersihkannya. Untuk tujuan dalam sistem ini dibina pada dinamakan lurang. Lurang ini berupa satu ruang atau lubang yang lantainya dibina daripada konkret, temboknya daripada bata, disebelahnya atasnya ditutup dengan penutup, penutup yang diperbuat daripada besi ataupun yang diperbuat daripada besi. Sepera besi. Ya? Macam tutup main hall itu. Ya? Ini adalah dia punya sukatan-sukatan jenis lurang ini. Dia biak jenis ya. Dia biak jenis. Dia terpulanglah kepada drawing ataupun kehendak itu yang diperlukan. Kalau ada yang bersaizkan 450mm kali dengan 450mm macam. Ada yang 450mm sama dengan 900mm. Dia depends on keperluan lah ya. Keperluan. Kesibelis pelan ini. Ya lurang ini. Ya? Oke. Siapa pernah buat yang bermasalah tentang tangki najis safety tank begitu? Boleh apa nih? Boleh respon ya. Oke sebelum kita hulas tangki najis ini, saya minta soalan anda tadi. Di mana saya akan memberi soalan ini? Saya terturanglah. Oke. Daripada siapa ini? Sina. Sina. Apa soalanmu dengan saya? Apa soalanmu untuk saya? Ada Sina? Soalan. Ya, ya. Baik. Oh saya tadi, saya ada mau tanya pasal cerucuk. Oke. Piling, alright. Oke. Macam tadi kita cakap kan, cerucuk itu penting untuk buat bangunan. Jadi, apa yang menunjukkan bahwa yang cerucuk diperlukan untuk pembinaan itu? Sebab, sebab saya tanya, baru-baru ini kami ada satu proyek. Dia di kawasan macam berbukit juga lah. Tapi dia tidak suruh piling. Oke. Jadi apa yang menunjukkan yang benda itu perlu untuk cerucuk. Oke, terima kasih. Sina punya soalan yang memang bagus. Orang bilang kalau tidak tanya, nanti tidak paham pula ya. Oke, ini Sina sebelum ini proyek kerjaan. Bukan, persendirian. Kerjaan. Kerjaan, alright. Terima kasih. Bila sebut cerucuk, sama ada kita perlu piling ataupun tidak. Saya biasa sebut piling ini. Sama ada piling atau tidak, itu makluman kita semua. Maaf, sebelum ditendirkan kerja-kerja ini, para konsultan telah perlu memeriksa keadaan tanah, keadaan tempat yang dibina. Ya. Mereka telah memeriksa tanah dia. Apakah kesesuaian? Jika bila mana kita perlu piling atau tidak. Itu dia. Dan sebelum mereka apa itu iklankan ditendirkan kepada konvektor. Maka mereka buat kerjaan dulu. Mereka juga ada konsultan ini. Mereka juga ada apa itu jurutek gitu. Dan dia akan sudah ambil simpel tanah yang dihantarkan makmal. Bila makmal mengambil ala pusatnya dibuat, makmal kata tidak perlu kita buat piling. Sebab tanah bukan tanah timbus. Ini tanah bukit. Tanah bukit melahan kita potong bukit ini. Jadi tidak keperluan untuk dipiling. Sebab bukan tanah timbus. Bukan tanah yang berpayah. Bukan tanah yang lembab. Ya. Kalau di bukit. Karena-kena dipotong dan tanah lembab. Bukit lamas. Itu bukit lamas dan runtuh. Itu yang punya nilah ya. Jadi orang demikian. Lalu mereka bila mana mereka satu keputusan dan di print. Bukan main-main ya. Jangan print. Minta result ya. Jangan minta keputusan daripada kaji bumi. Jadi mananya. Just in case. Jurang buat bunga ini. Runtuh bunga tiba-tiba. Pertama dicari. Buat kerjaan dulu. Ada kan yang berpuncah dari pertanah. Kalau berpuncah dari pertanah. Yang dipertanggungjawabkan adalah. Kaji bumi yang pertama yang memeriksa. Jenis tanah ini. Kedua. Barulah kesan kepada kontrakter. Keberangkalian bukan kesan tanah pula. Tetapi pembinaan yang tidak berkualiti contohnya. Barangkali. Apa ini. Robo disebabkan penggunaan petulang. Yang tidak betul. Penggunaan stilba yang barangkali. Kira kuspek contohnya. Jadi berbalik kepada pertanyaan tadi. Adakah. Kenapa. Kami tidak dibayarkan untuk piling. Di bukit. Bukit ya. Bukit ini. Sebab. Pertama sekali jawabannya yang telah saya katakan tadi. Ya. Sebab. Kalau kita tanam piling ini. Tanam piling ini bukan suka tanam piling ini. Dia melibatkan kos. Ya. Kalau kontrakter. Kalau saya lah. Tiba-tiba saya diarahkan tanam piling ini. Saya begitu gembira sekali. Sebab dipanggil BO. Ya. BO ini tambahan harga. Sebab tidak mau tambahan harga kan. Hahaha. Jadi. Abis kita kira. Kita kira. Nah. Contoh harga patuh-patuh piling ini. Satu. Cucuk ini. 800. Plus 300. Contoh dia. Berapa banyak dia. Jadi inilah antara. Antara. Kenapa. Tidak dipilingkan. Sebab yang saya katakan tadi. Ya. Sebab. Kalau dirang. Kalau dirang. Piling juga bermakna. Pertama sekali dirang. Telah. Membelanjakan kos yang tinggi. Sedangkan. Nah. Bukit ini. Bukan. Telah timbus. Bukit ini. Telah dipotong ini. Untuk didirikan bangunan rumah dan sebagainya. Maka. Tidak keperluan untuk dipilingkan. Sina. Belum jelas. Oh. Oke. Oke. Baik. Ada lagi. Oke. Sekarang kita panggil Azlan pula. Jalan. Mana Jalan ini. Jangan mau lari. Ada lagi pulang. Tuan. 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 Nanti. Tuan. 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 Yang pasal tembok penahan tanah dengan cerucuk itu dia benda yang sama atau macam mana Tuan? Cantik-cantik. Ruziani, soalan dia. Oke, dia kata tadi, tembok dan juga curucuk, adakah benda yang sama? Kan? Nanti saya tanya apa Ruziani pula. Nanti saya tanya apa Ruziani pula, apakah perbezaan tembok dan dinding pun? Nah, nanya kita nanti. Oke, Ruziani, untuk maklumat, tembok dan curucuk tidak sama. Pertama, dia benteng, tembok ini menahan. Menahan daripada ancaman laut ke bukit punya, menahan bukit dari beruntuh. Manakala curucuk di pula, beban itu. Ditas sama, beban. Curucuk di bawah, benteng di atas. Benteng, ini hanya menahan, temboknya hanya menahan contoh ombak. Contoh, curucuk, eh apa ini, apa tuh? Hakisan tanah. Ah, dia tahan. Contoh, di curucuk yang berlakunya runtuhan, dia akan letakkan benteng. Ataupun tembok ini, tujuan untuk menahan hakisan tanah. Kalau di laut pula, dia pasang satu tembok ini menahan daripada hakisan laut, bergelar dan sebagainya. Manakala, curucuk pula di bawah tanah. Dia bukan menahan, tapi dia pula, dia menampung beban dari atas. Contoh, bangunan. Contoh, bangunan lah. Jadi, bangunan ini dia akan bangunan 12 tingkat, 20 tingkat. Jadi, yang menahan ini, yang menampung beban di curucuk. Ah, jadi menanggung beban itu. Kalau tembok pula, dia beban juga, tapi dia di bagian atas. Dia, apa tuh, daripada curung bukit, punya akisam, contoh, di tipi laut, punya ombak, punya. Jadi, kekuatan tidak sama. Sebab tembok ini hanya ditanam di, mungkin dalam 1-2 meter saja. Dia tak berapa, ini tak berapa sehebat curucuk ini. Curucuk ini dia tanam di bawah tanah. Selagi piling itu, masih lagi terbenam, sambung lagi hingga berhenti. Bayangkanlah, bayangkanlah 20 kaki itu, Ruziana, 20 kaki terbenam. Masih lagi, berenam lagi, 20 kaki, 40 kaki, masih lagi. Tambah lagi, 60 kaki, masih lagi. Tambah lagi, 80 kaki, bayangkanlah. 80 kaki terpacat di bawah tanah. Alangkah luar biasa, ya. Di perbedaan ini, kamu tahu, tembok dan juga curucuk. Boleh paham, Ruziana? Ya, paham. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ada lagi soalan? Kita mau kan soalan yang luar biasa nih. Seperti si Sena, Ruziana nih. Saya begitu mendahagakan soalan yang luar biasa nih. Lagi, Maria, Maria, apa ini? Marlia. Puan Marlia, soalan Puan Marlia. Ada poin nih. Si Sena sudah ada poin, sudah Ruziana pun ada poin, sudah. Kan? Boleh kamu WhatsApp si Sena. Si Sena ini biar soalan yang aku tengok nih. Aha, gian. Minta kongsi soalan itu. Minta share. Soalan itu kan? Daripada Bilako, Benampang, soalan Bilako, apa sudah tentang Jandraya ke Perparitan ke Sila? Sila mau tanya pasal sistem pembentungan. Adakah sistem pembentungan ini memerlukan PAM? Dan adakah PAM itu mengikut saiz pembentungan? Coba lagi, kembali saya macam tidak ada apa jelas. Hilang-hilang, oke. Coba lagi. Apa soalan dia? Pembentungan, oke. Pembentungan, oke. Teruskan? Bila kita buat pembentungan, jam sistem pembentungan. Oke, baik. Pembentungan ini memerlukan, wajib kita pasang PAM. Dan PAM itu mengikut saiz pembentungan itu atau bagaimana? Terusnya sempat tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bilako. Di ini soalannya ada sentifik sedikit tentang pembentungan. Pembentungan ini untuk makluman kita semua, dia ada dua ketiga pembentungan yang adakah dia pembentungan, apa tuh, safety tank, yang di rumah, ataupun yang apa tuh pembentungan yang komensial. Komensial ini macam perumahan. Kalau rumah ini tak perlu lah. Di rumah ini dia independen, kan? Perumahan. Tapi kalau rumah, apa soalan di video ini. Tapi kalau perumahan ataupun kedai-kedai ini, dia ada satu sistem tuh. Kita pun telah pun telah belajar dari sistem ini, dia ada satu main yang dipanggil Sebrisplan. Sebrisplan ini satu sistem yang tepat segala-galanya, kan? Segala-galanya situlah kumbahan. Blok satu, apartmen, blok dua, apartmen, blok tiga, sampai Z. Kadang-kadang membawa pula lot-lot kedai pula. Kadang-kadang pula membawa perhotelan pula. Saya ambil contoh perhotelan, Sutra Harbor. Sutra Harbor, dia punya Sebrisplan di kawasan Grace Garden itu. Ada tunggu peringatan di situ, dia punya Sebrisplan. Lalu saya jaga nih. Dan Sutra Harbor, dia punya segala analisis tuh, kumbahan masuk di situ, Sebrisplan. Perumahan Grace Wheel masuk sana. Perumahan Grace, segala Grace Garden, apalagi perumahan apa lagi itu. Grace Court pun sana. Bayangkanlah. Jadi fungsi Sebrisplan adalah menghimpunkan segala kumbahan-kumbahan yang luar biasa. Jadi bayangkanlah kalau tidak water pump ini, dia sukar untuk dia tarik. Atau menyukarkan untuk vacuum kita panggil. Jadi bila vacuum dia menyukarkan untuk tarikat, jadi dia otomatiknya besar kemungkinan dia akan menyumbat. Dia akan tersumbat dan sebagainya. Jadi letak satu vacuum itu jika perlu, dia otomatiknya macam ada satu mesin ini. Jadi bila itu dia tetap, dia on terus ya. Tapi bukan dia vacuum daripada hotel, tidaklah. Di kawasan beberapa meter itu. Jadi dia akan proses. Dia proses-proses-proses untuk dihancurkan dan dihandam dan sebagainya. Dan Sebrisplan ini akhir sekali dia akan buang air keluar ke perparitan. Sebab kalau ikut kejian alam sekitar ini, selepas sejak kumbahan ini jadi proses penghandaman dan sebagainya. Akhirnya air ini boleh dibuang keluar. Kalau boleh, boleh diminum. Tapi macam saya pernah pegang air ini. Macam memang air itu jernih. Jernih air macam mineral. Tetapi dia panas-panas setiapnya air. Jadi umpama boleh minumlah. Tapi kita minum, dia buang bingi luar. Baik, persoalan dia adakah ikut dia punya keperluan tampungan, dia punya pipe, dia punya size dan sebagainya. Itu silah pasti tampungan itu. Seperti yang saya katakan tadi. Daripada hotelnya, daripada grass gardennya, grass wheelnya, grass coatnya. Bayangkanlah, kalau dia tunggu dia mengalir, dia pelan-pelan memang lambat. Jadi dia bukan vacuum. Daripada grass coat di vacuum, tidak. Dia macam tarikan yang bila masuk di kawasan beberapa berhampir, ada selupa dia punya jarak itu. Dia akan cuba supaya mengecepatkan. Dia macam water pump. Dia macam lebih kurang macam musim lah ya. Ini dulu tidak menggunakan ini. Tapi bila mana kerap kali berlakunya, tersumbat dan sebagainya. Sebab bila mana ini, kita punya menu hotel sebab ini, wow. Satu dunia ini kecoh nih. Satu bandar kecoh benda ini ya. Sebab dia sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi benda ini perlu dia senantiasa, mesin ataupun seberis planet senantiasa dia beroperasi. Dia akan diperiksa setiap minggu, setiap bulan diperiksa. Disebis, dibersihkan, dicuci sebenarnya sebagainya. Memastikan supaya kelancaran proses kumbahan ini, senantiasa dia mengalir. Macam itulah. Jadi kalau kita komple sama ada soalan, kita perlukan wilako tadi, adakah dia pegang rumah, ataupun komensial punya seperti perumahan, kedai, sebagainya. Sudah pastilah. Tapi kalau di rumah, dia tak perlu pun dia akan mengalir pelan-pelan. Yang penting, kita punya penenaman pipe, tiga jenis pipe tersebut, sama ada pipe bergalvanisca. Dia punya gede yang sedia selup sedikit. Jangan pulih rata, karena itu juga membimbangkan. Sebab keseluruhan itu pengaliran itu najis ke sepiting. Jadi kalau perumahan ini bayangkan jauh-jauh perumahan ini. Dan itu makluman kita juga, di bandar ini, dia akan buang di sana di Inanam itu, bilako itu. Apa-apa, sebelah KKIP gak? Bilako apa ini? Ingkis ya? Bilako, peratawang. Dia buang di situ. Bayangkanlah dia punya, dia akan ada satu, satu hampir-hampir macam pool itu, di belakang Kim Fisher itu. Dia akan buang di situ. Bayangkanlah. Jadi kalau di Sebrisplan, di kawasan yang sekatan tadi itu, grass court, saya ambil contoh sana lah. Grass court, grass garden, grass wheel, Hotel Sutra Harbor itu, Pacific Hotel itu semua, dia punya kembangan itu di, tugu peringatan di sebelah itu. Di belakang tugu peringatan, apa ini, apa itu di situ ya. Di situ, yang Tumas Tiba di situ. Dia punya tempat itu. Jadi, keperluan untuk pemasangan, apa ini, pemasangan otopamp, opkos perlu, sebab menghilangkan daripada, apa itu, melambatkan lagi proses, penghandaman, pemprosesan, apa ini, main hall, apa ini, segala, segala kumbahan dan sebagainya, dan baru dia akan, buang air di luar, sebab pertumbuhan pun, perlu juga air, dengan bersih sekali. Oke, bilako oke, jelas? Jelas ya? Ada lagi soalan? Daripada Riana, Riana, Riana Karina, 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 amboi, ya. Ada soalan tuan? Siapa lagi? Saya begitu mengharapkan soalan yang luar biasa daripada Anda. Nah, daripada bilako itu luar biasa tuh. G7 tuh. Ya, saya suka ada soalan. Lagi ada kita? Daripada Pinoy-Pinoy, mana si Pinoy-Pinoy sudah? Sekarang ini kita mau kepada, mau kepada soalan. Ya, sebab kita akan habiskan kita punya, kita punya modul ini, pada esok dia, bermula jam 9 hingga jam 2, jam 12, kita habiskan sebelum jam 12, kita berikan laluan kita, sama-sama kita untuk berjemaah, pada esok hari Jumat, pada setiap saya itu. kita coba habiskan sebelum jam 12, malangkali jam 11, 50-40 habis. Jadi, beri peluanglah kita untuk sembahyang sebagainya, di hari Jumat ini. esokan itu. Sekali lagi saya ingin mengaklumkan, pada jam 2 esok, seperti biasa, kita ada peperiksaan, Bila kau tahu ini, dan simple saja, dan pastilah apa yang kita telah belajar ini, dia akan keluar semua. Oke, baik. Bila kau oke, Bila kau oke, enggak maaf, soalan lah. Oke, lagi ya, daripada Pinoy-Pinoy. Oke, Pinoy ada, ada soalan. Boleh, boleh, boleh tap-tap juga. Daripada, boleh tap-tap juga, tidak masalah. Boleh bertanyakan soalan bonus Anda. Iya, tidak masalah, boleh-boleh. Oke, oke, apa lagi? Kalau indah, kita panggil sekali lagi si, si Sina, sebab bawa kilir rakan-rakan dia. Sina, lakan dia ada, satu lagi yang tak dapat jawab, mungkin dia belum online, berangkali. Sina, saya minta satu lagi. Oke, silah. Baik. Nggak, begini, ini, saya, kami dan ikan yang menanya ini, kalau, dia lebih kurang macam cerutuk tadi, pasal, asas itu. Asas kan? Oke. Saya, itulah, saya banyak isi tender sudah sebelum ini. orang cantik. Kadang-kadang, dalam tender itu, kalau buat satu-satunya satu, kan, takutlah, macam tadi itu saya cakap, pasal cerutuk kan? Aja, tiada cerutuk untuk bangunan itu. Oh, oke. Oke, sekarang ini pasal macam, buat satu rumah lah, rumah. Dia, kadang-kadang dia, ada semua minta ground game, ada yang minta fusing, tapi kadang-kadang tidak. Jadi, maksudnya, apa yang menyebabkan begitu? Adakah dia sama macam cerutuk tadi juga? Dia, ini rumah lah. Rumah ini rumah persendirian, Masina? Persendirian? Tidak, tidak. Dia macam, kan saya bilang tender tadi kan, kebanyakan kami buat ini macam, tender, apa ini, perumahan, macam rumah staff. Akarang-karni, jika baru bangunkan itu rumah kan, kadang-kadang ada satu kawasan itu, dia, tetap dia nak ground game. Tapi ada satu kawasan itu, tidak perlu ground game. Ada yang satu kawasan mau footing, satu kawasan itu tidak perlu footing. Begitu. Maksudnya, apa yang menyebabkan dia jadi begitu? Oke. Terima kasih Sina. Satu soalan yang agak tergantung situ, kita sebab untuk mengakluman ini, kekuatan bangunan atau rumah adalah footing. Kekuatan itu tidak dendapikan, kalau tidak footing, maka kita rubuh. Kalau buat parking boleh. Kalau parking lot ini, tapi guna tiang juga, bisa ada tiang juga. Tiang itu lah. Kalau bila kita klik lubang, itulah footing dia. Jadi ada kalau kita tidak menggunakan footing, contoh kita terus guna ground beam. Ground beam keliling, contohlah rumah 20-30 ground beam, tanpa footing. Putting ini dipanggil kalau dimelayukan asas pen. Lihat puting ini bahasa Inggris nih, puting. Jadi dimelayukan asas pen. Jadi kalau tidak asas pen, kita hanya duduk, lantai itu hanya duduk di ground beam aja, ataupun ground beam lah. Bahkan tidak menggunakan puting, agak luar biasa, sebab kekuatan rumah ataupun bangunan, ialah pertama jika perlu curucuk-curucuk, kedua puting, barulah stamp, barulah ground beam, barulah slip, ataupun lantai, barulah column dia. Barulah apa beam dan sebagainya. Jadi saya melihat, kalau ini seorang dia agak tergantung sedikit. Kita tahu dia untuk apa rumah ini. dia ada untuk lebih-lebih lagi kalau rumah kerajaan ini, dia memang saya tidak pernah nampak yang rumah tidak puting. Ya, sebab kita buat... Rest house, rest house. Rest house, ha? Oke, rest house. Ya, rest house. Yang macam kami selalu ambil perutanan kan. Kami selalu buat macam rumah staff, kadang-kadang rest house. Dia yang suruh yang jangan buat puting? Ya, dalam dia punya itu tender, dia itu, dia, saya tidak tahu sama ada dia lupa, ataupun macam mana, saya jangan cender puting dalam dia punya tender itu. Oke, terima kasih, Ruan Cina. Oke, baik. Untuk makluman, dia begini, Sina. Untuk dalam tender ini, kita masukkan putih itu. Sebab, tidak ada ceres kadai panjang itu, misalnya putingnya. Walaupun rest house ini, puting ini salah satu dia punya dalam bahasa-bahasa kita lah. Bahasa orang sahabat. Selipar dia ini. Inilah selipar dia ini. Mengimbangi E dan B. Contoh, E ke B. Jerak dia E ini, 20 kaki ujung dia B. Anda kata, berlakunya kesusutan tanah di B ini, dia akan tersengit. Dia akan tersengit. Sebab, tidak ada selipar penahan itu. umpama kalau kita berdiri di tanah ini, coba kita angkat satu kaki kita itu. Coba kita angkat. Kita macam mau jatuh. Jadi itulah dia punya, apa itu dia punya, dia antara lebih kurang, dia punya penjelasan itu, dia puting ini memang wajib. Tetap, dalam tender itu, saya rasa dia, geoteknya silap di kot. Dia silap nih. Misalnya puting nih, kurang-kurang ada puting. Sebab, kalau dia cakap tidak puting, wow, lagi bagus lah. Lagi jimat kita. Ah, sebab, kalau tidak puting, lagi jimat kita. Mungkin itu tiang, dia akan stand di angle, ground beam ini barangkali. Tidak tahu lah, barangkali ground beam dia itu, berapa kaki ground beam dia itu? Sekaki, dua kaki? Beam dia itu. Tapi tidak pasti lah. Oke, beam ini ada, oke, beam ini ada sekaki, ada enam inci, ada sekaki, ada dua kaki, ada tiga kaki. Gyan? Oke, kalau berangkali, kalau dia punya beam, adakah dia punya ground beam sini, dia tanam di tanah kah, ataupun dia timbul? Ground beam dia? Tanam di tanah. Semua. mana-mana dia tanam semua ground beam di tanah? Akhirnya saya dapat, saya dapat, apa-apa saya? Oke, tak apa. Dia gantung tau, kita punya soal gantung. Jadi, mana-mana penggunaan rumah, kami sih ada puting, dia slipper, kita panggil dalam bahasa-bahasa slipper lah. Saya sebut slipper, saya suka, ya, kasut lah, kasut lah. Kasut, kami di sini panggil kasut. Oke, kasut lah. Jadi, bayangkan kalau tidak kasut ini, kita kekayam tau, bener. Jadi, dia tidak, dia tidak komplit. I think yang pembuat, apa itu pembuat, plan ataupun BQ ini, barangkali terlupa kok, dia ini. Jadi, tidak apa, kalau-kalau, sini kena call dia balik, bos, kita bos, kami tengah si tenden, si masih confused ini, sebanyak-banyak rumah, ataupun bangunan, ini, ini, tanya-tanya puting nih, tanya-tanya balik, ini, adakah begini, kalau begini, kami berkira, tapi, Anda kata kami tidak dapat, saya akan, saya akan query balik, kenapa saya tidak dapat, sebab, karena, karena, bule-bule tanya begitu, kenapa, ini, tapi ada satu, speksifikasi ini, Sina, tender nih, kalau dibawa, contoh dibawa, pejabat daerah, kadang-kadang, dia tidak, dia akan keluasan rumah, dalam BQ itu, dia tidak mention puting, coba double check, dia punya plan, plan apa ini, Sina, check plan dia, dia ada plan ini, kadang-kadang ada, kadang tidak ada, meminta plan dia, you know, mungkin, mungkin, iya ya, saya rasa, mungkin yang, yang saya masukkan, tidak, dia tidak, mention itu puting, mungkin sebab, kawasan itu, untuk di nektaras juga, mungkin yang bahagian atas itu, semua di, apa, di demolish, tapi dia, buat baru bangunan, mungkin begitu kan, pembaikan gak, kalau pembaikan, tapi kalau, pembaikan lah, mungkin pembaikan lah, tapi dalam BQ itu, bisa diantakan, ada pembaikan di situ, tapi kalau pembina, itu membina tuh, saya pasal dengar, ini tanpa tiang, mungkin luar biasa, benar nih, tapi, saya rasa, kita akan rujuk, pelan, saya biasa, kalau buat BQ, kalau kita isi tender nih, dia bisa ada pelan, dan ada pelan itu, sebab kadang-kadang, di site, saya akan tanya, di site, saya akan, bisa, ramai saya punya, macam peserta, macam kita semua pada ini, macam pelajar, saya tanya, antara BQ dan plan, di mana yang kita ikut, kita ikut plan kah, decide, ataupun BQ, soalan tuh, jadi kalau kita bilang ikut BQ, sebab BQ ini telah pun di Indonesia, bahwa inilah harga kita, tetapi, semasa kita membuat, bentuk rumah, bangunan tersebut, mesti berpandukan pelan, jadi, maknanya, in win-win situation lah, dua-dua, karena perlu, apa tuh, di-compay kan, kadang-kadang, dalam BQ itu, contoh, cermin, contoh lah, lampu 10, tapi di-plan 12 lampu dia, so, karena combine, karena combine, karena combine, sedangkan yang terluluskan, di BQ itu 10 lampu, tapi di-plan 12 lampu dia, so, itu karena juga maklum kan, jadi, kesimpulan di sini, semasa kita isi tender itu, double check dengan pelan, kalau ada pelan, sebab kadang-kadang, dalam BQ ini, dia tidak nyatakan, dia bilang, oke ada puting, untuk G1, G1, G2 ini jarang, dia nyatakan, ini puting dia, ini puting, dia tidak, dia akan, tidak akan beritahu, secara detail itu, dia akan setahun, dia akan setahun, membina rumah ke luar, saat sekian-sekian, apa ini, lantai ketebalan ini, menggunakan BRC, E7 ke E8 ke, artinya menggunakan Y10, sebagainya, ring Y6, contoh dia, dan, apa itu, konkret, menggunakan G25, contoh, D20 ke 25, itu yang dia mention di situlah, tetapi, semasa kita kerja itu, baru dikasih pelan, ini pelan dia, baru nampak situ, jadi otomatik, bila sebut tentang rumah ini, bila kita kira, sebab, kalau Sina kira, sampai puting ya ini, tender ini, jarang tahu sampai puting, seperti kira, dia sekali dengan, apa ini, sebab tender ini, lamsam, tender ini CNS, sekarang ini kita cerita CNS, CNS, agetik lain, agetik merangkumi semua, agetik pintu, tingkap, jopis healing, tapi sekarang ini, kita cerita tentang, struktur, dia mau kepada struktur, jadi, dalam BQ ini, dia merangkumi, bukan struktur ini, CNS nya, apa ini, MNI, apa itu, agetik semua situ, jadi tender sekali, tapi kalau ada satu kiraan, yang melibatkan puting, dia specialist, barangkali ini, pembaikan, di sini, pembaikan barangkali, ya, tapi kalau itu sudah suruh, kamu untung lah, kalau itulah dia punya, dia punya, tampa tiang itu, pertama sekali, luar biasa, dan mungkin tambahan, extend berangkali, ikutnya lah, tapi tidak jamin, dia patah, contoh, contoh, 20-30, kita extend, sambung 20-30 itu, tampa tiang, hanya ground beam, seperti itu, patah itu, jadi, bila ini, bila ini berlaku, susut-susutan itu, kita punya tiles, itu akan, akan kesan, defect ini, tiles dia, bila, sengit, terbuka, lapas sengit, dia punya, jinding itu, merka, ada retak jinding itu, sebab, tidak kasut, dia bikin tahan, bikin tegap ini, umpama, kalau kita driving kereta, tayar tidak, roda tidak, macam mana mau kereta berjalan, umpama gitu lah, anyway, memang, ya, 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 mungkin, mungkin, mungkin yang, tender yang saya isi itu, sebab, dia hanya untuk, bukan, bukan, kesekutuan, sebagian macam kan, mungkin, dia, dia tidak, tidak, detail disitulah, sebab, kami, kadang, kami dapat, itu plan, setelah kami dapat, itu tender lah, maksudnya, kami berjaya, dapat itu tender, jadi, saya hanya tahu, dari segi, isi BQ, tapi, saya tidak tahu plan, setiap plan, bos yang pergi, tengok lah, dia pegang, ya, bos yang, maksudnya, bila, bila kita dapat, itu tender, bos yang akan pergi, dengan dia punya, tukang, dengan dia punya apa, semua, jadi, kami, mungkin, saya, itu suatu itu, saya bertanya, saya hanya nampak, dari, pergi BQ, saya jarang, membuat plan, sebab, dia memang, memang, ada, ada tiang, bisa, bisa, tidak kasih, itu, jadi, kita pilih, boundary ini, macam apron, ini rumah, ada apron, ada apron, ada, ada, wah, kalau ada apron, macam mana, tiang pula, patah, ya, apron, tambahan, satu meter, luar, kan, apron keliling, kan, ya, betul, wah, jadi, sebab, parking, kalau kita buat parking, simple, kalau tiang, besi, dua, 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 kita tanam, itulah tiang, tidak, and then, bayangkanlah, tanpa tiang, kita, kita boleh beranggapan, yang tempat, contoh, kalau kita buat, apa itu, gelanggang, sepatak, lo, tu, di sini, dia, tanpa, tanpa puting, buat pomoak, tabur, lepaskan, biar situ, semen, macam itu, coba, tinggal apa kesan, kadang-kadang, kalau terlembut, dia akan jadi, berkah, pecahkan, jadi, dia tidak, tidak membantu, ketahanan, di bagian, enggeling, tengah-tengah, sebagainya, ini, jadi, saya pikir, apa yang saya paham ini, barangkali, ini tender, G1, tidak, kelas F, kelas F, G2, oh, gitu, besar nih, besar nih, G2, atas 200, di bawah 500, G2 nih, di bawah 400 ribu, kalau 45 itu, dia kadang-kadang, pergi G3 sudah, ya, misalkan itulah, tinggal lah estate, kapal-kapal kali, tapi, kalau itulah, dia punya drawing, kadang-kadang nih, bergantung kepada jeloteknik, itu dia punya halah, BP, tahulah kan, kalau dia punya, sepatunya dia, ada, semasa kita isi BQ itu, bisa ada, ada drawing itu, sebagai ujukan, itulah kadang-kadang, kalau kita punya bos yang pergi site visit, contohlah, ada tender, bos yang pergi site visit, kadang-kadang, dia kasih ke BQ, kita, kita hanya isi BQ, tapi tidak, tidak, tidak dampak, apa yang berlaku di site, begitu, dan next time, suruh bos kos yang pergi, tiba-tiba belang kali, supaya, bos yang tidak marah, kalau nanti, dia tidak blame, kalau nanti, dia bilang, sini, aduh, kenapa kebikir, kita rugi, ini, kenapa, tidak putih, kira-kira, jadi, akan-akan berlaku di situ, jadi next time, terus suruh bos ke gambar, kadang-kadang, macam itu, yang kasih tau dia, gambar, yang atensi, di situ, gambar dan juga, apa yang, apa yang tambahan-tambahan, kasih makin, kasih, kasih, isi dalam BQ, apapun sini, terbaik, kepesolan ini, dia tergantung sedikit, tapi itulah, bergantung, kita perjawabankun, saya susah menjawab, sebab, dia tergantung, tapi, itulah, kecuali, kalau kita buat teres pun, apa nih, rumah teres pun, misalnya puting dah, apalagi, sama ada puting, dia, dia punya ground beam, sampai di puting sana, it is ada, contoh, ada, biasa nih, puting, ataupun asas seped, baru stamp dia, stamp 1 meter, baru ground beam, tapi, bila, penggunaan teres, yang rumah panjang, bersambung ini, ataupun yang memanjang ini, dia guna puting, itu ground beam, duduk atas puting, ada, ada itu, jadi, dimana puting, terus ground beam, duduk atas puting, ini, ini, apa nih, ini puting, ground beam di sini, atas, itu, itu berlaku, ground beam di sini, itu begitu, begitu boleh, begitu, tapi kalau puting, jadi ada, bayangkanlah, dia punya, ground beam punya, mungkin, 6 minci, kali, memang patah lah, jangan, jangan patah, jangan patah juga, lemah-lemahannya, anyway, saya itu, maklumat baik, sebab saya kena, saya menjawabkan, karena waspada juga, sebab mendengar semua, si pina-pina ini, kita kena, buat yang terbaik untuk anda nih, saya akan bantu kamu juga, saya pribadi juga, cuma, maklumat itu, karena-karena kasih, komplit, supaya jelas kan, macam itu, jadi, cantik, kalau ada lagi yang, yang terlalu tentang tender, saya tahu saja, kita boleh explain tender itu, boleh atur, tidak masalah, oke, ada lagi soalan, oke semua, baik, apapun, terima kasih Sina, terima kasih soalan, daripada Vilako, daripada Sina, daripada Marla, Marliya, Marliya ini, terima kasih atas, apa itu, soalan yang sangat-sangat, memberansangkan, menguji minda kita semua, sebab, kalau kamu tidak tanya, saya pun tidak tahu, apa yang perlu cekap, bila kamu tanya, saya akan cekap, apa yang perlu, perbincangkan, jadi, saya punya advance juga, kalau tender itu, yang saya tidak paham, tanya, dalam tender itu, boleh text dengan saya juga, saya tidak masalah, ya, jadi dia punya petua, itu simple saja, kalau jiwa itu dibuat 200 ribu, jangan lebih pula, kan, kalau G2 itu, G1, eh, G2 itu kelas ini, jangan lebih pula 300 ribu, tadi kasih 50 ribu ke bawah, kan, petua itu, lebih itu bukan G2 sudah, G3 sudah, apapun, terima kasih semua, atas pertanyaan diberikan, dan esok kita sambung kepada tangki najis, kita akan sambung esok, dengan mencintai panjang lebar lagi, dan mudah-mudahan, apa yang telah saya kongsikan kepada Anda, agar, mendapatkan yang baik, untuk, sahabatnya semua di situ, dan saya mengharapkan, semoga, saya cuba sampaikan yang lebih, daripada, sebelum ini, dan kebanyakan, para penceraman, dia hanya, suarakan hanya, berpandukan dia punya modul saja, tapi, menangkan sini, ada kelebihan sedikit, saya adalah presiden kontrak kesabah, pengurusi, ataupun presiden, para satuan kontrak kesabah, PKS, yang tiba-tiba pada tahun 2014 ini, saya begitu mengharapkan, semua kontrak, walaupun bukan dibuat naungan saya, dengan harapan, semoga kita semua, diberikan rezeki, sebanyak-banyaknya, kalau boleh, yang penting, kalau buat, buat betul-betul, tidak tahu, tanya, dan ikutlah spek, supaya, satu kepuasan bagi kita, kalau kita buat projek ikut spek, ini satu kepuasan, untuk kita, membuat, sesuatu, kerja, dan soal pastilah, kalau kita, contoh, kita ambil JKR punya kerja, itu makluman kamu, tuan-tuan perempuan, bila kita buat skop JKR ini, bila SKR ini, contoh, bagi tempoh 6 bulan, tapi kita telah siapkan, 4 atau 5 bulan, lebih awal, daripada, yang dikandaki, dan, kualitas sebagainya, tuan-tuan perempuan, akan dibuat, satu sidil, sidil, apa ini, tempoh penyiapan, kecemerlangan ini, untuk makluman kamu, JKR, ini jarang-jarang, yang dilakukan ini, tapi kamu terima, yang pernah buat, penjaga JKR, boleh minta sama JKR itu, jadi pastikan, tempoh penyiapan itu, yang kamu buat, kamu diberi itu, lebih awal lah, dan, dan minta sama JKR, sebab, satu sidil ini, sidil kecemerlangan, dipanggil ini, sidil macam, anugerah, ada bintang di situ, satu, dua, tiga bintangnya, sidil ini, bila mana, ada sidil ini, kita lampir dalam, apa itu, kita punya, tender nanti, bahwa, contoh, jalan raya kebangunan, kita lebih lampir, tidak, automatically, peratusan, untuk mendapatkan, memenangi tender itu, adalah tinggi, dia punya peluang, ya, sebab, JKR telah memberi, satu anugerah, yang, 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 baik untuk, kampanye tersebut, jadi, penting, satu, satu info juga, untuk kita semua, ya, terima kasih, atas perhatian diberikan, dan, yang memandu, hati-hati, semoga, daripada, pejabat yang lain, berpulang ke rumah masing, selama sampai ke rumah, terima kasih, atas perhatian diberikan, dan, kita akan, berjumpa, pada esok pagi, jam, seperti biasa, 9 pagi, jumpa lagi, terima kasih, terbaik. Terima kasih. 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 Terima kasih.